Intro Selamat datang kembali lagi di channel Radio Tempur Dan selamat datang di Fight 3 Cap terakhir untuk GFC 300 Yaitu match yang paling gue tunggu mengenai gempuran terakhir era baru Yang berusaha menembus jajaran era lama Pertandingan ini adalah pertandingan penentu tentang siapakah yang layak mendapatkan kesempatan kedua Bertanding melawan Raja Yassi Laikwek saat ini, Islam Mahachev Dan sebagai fans Olivera, gue sangat berharap kesempatan kedua itu datang bagi Olivera Namun pertandingan kemarin, meskipun banyak yang bilang Robert Ries, Armand diselamatkan bunyi bel, dan lain-lain Gue sebagai fans keras Olivera, justru merasa penampilan Olivera sangat mengecewakan bagi para fansnya Mari kita bahas Jauh sejak cricket di FC 289 di bulan Juni tahun lalu Meskipun sangat senang bisa melihat Charles Olivera kembali dengan cara spektakuler Ada satu PR besar yang selalu gue bahas Yaitu Charles Olivera yang terlalu nyaman bermain di bawah Ini adalah kebiasaan buruk praktisi Brazilian Jiu Jitsu ketika berkompetisi di MMA Apalagi bagi Charles Olivera yang seumur hidupnya diisi dengan kompetisi Brazilian Jiu Jitsu Kebiasaan ini pasti mendarah daging dan sudah menjadi karakter bagi Olivera Dia tidak takut bermain di ground, karena ground memanglah dunianya Tentu fighter-fighter akan berpikir dua kali ketika meladeni anak konda seperti Olivera di ground Tapi tidak untuk fighter-fighter dengan kemampuan gulat level tinggi Seperti Benel Darius, Islam Ahchev, dan Arman Sarukian Mereka akan siap dengan ancaman kuncan Olivera karena percaya diri dengan kemampuan gulat mereka Nah disinilah masalahnya Dalam pertandingan Brazilian Jiu Jitsu ketika seorang fighter full guard Memeluk tubuh lawan dengan kaki dan lawan berada di posisi atas Tidak ada poin disini Ini masihlah posisi imbang Berbeda dengan MMA Meskipun Olivera full guard di bawah Posisi dominan tetaplah dipegang fighter yang di atas Dan waktu terus dihitung berapa detik fighter yang di atas menjaga posisinya Menahan fighter di bawah Itulah mengapa dalam fight quick kemarin prediksi Pak RT Adalah Arman akan menang jika ia menggunakan gulatnya Dan hanya menindih Olivera di bawah Karena Olivera pasti tidak ada urgensi untuk segera berdiri Namun selain poin fatal ini Mari kita bicara momen-momen menarik tiap rondenya Di ronde pertama Satu leg kick cepat Olivera yang ia tembakan bersamaan dengan high kick Arman Membuat Arman terjatuh Bahkan nakonda Olivera langsung melilit Arman Gelatin ini sangat dalam Dan muka Arman memerah terlihat kehabisan oksigen Olivera pun mengunci badan Arman dengan kakinya Dan disini ada tiga hal yang menyelamatkan Arman Yang pertama adalah tekatnya Mengingat betapa tekatnya divisi light weight Ini bisa dibilang title run terakhir Arman Jika ia gagal lagi seperti setelah kalah dari gamrot Mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi Itu mengapa ketika Olivera mengunci Arman Arman lebih memilih pingsan ketimbang tap out Dan hal kedua yang menyelamatkan Arman adalah latihan gilanya Ternyata tim Arman sudah menyiapkan skenario ini Dengan metode latihan pernafasan Gameplan Arman adalah adu grappling dengan Olivera Dan gue rasa tim Arman bijaksana Sekalipun percaya diri dengan kemampuan gulat atletnya Mereka tetap menyiapkan rencana darurat apabila kecolongan Dan ternyata rencana itu terpakai Dan hal ketiga yang menyelamatkan Arman adalah celananya Kaki Olivera yang ia gunakan sebagai fondasi dengan mengait tubuh Arman Lama kelamaan merosot bersamaan dengan celananya Hal ini membuat fondasi ini lepas Dan Arman mendapatkan kesempatan untuk memutar badannya Yang mana menyelamatkan dirinya Dengan submisi hampir finish ini Ronde 1 dimenangkan Olivera Masuklah ke ronde kedua Dan disinilah Arman memainkan gulatnya Seperti yang disampaikan sebelumnya Olivera terlalu nyaman bermain di bawah Dan lebih parahnya lagi Orang di atasnya adalah fighter dengan kemampuan ground and pound Paling mengerikan di lightweight Arman Sarukian Bisa kita lihat dari duel berdarahnya melawan Joel Alvarez Dan di pertandingan melawan Olivera ini pun Arman mengeluarkan kartu asnya Yaitu ground and pound elbow yang brutal Dan sama seperti korban Arman yang sudah-sudah Wajah Olivera berhasil Arman robek Di detik akhir Entah karena Arman mendengar tanda 10 detik sisa ronde dari wasit Arman melonggarkan fokusnya Alhasil Dalam sekejap mata Tangan Arman terjebak pada triangle armbar Yang bisa dibilang sangat-sangat fatal Yang Olivera perlu lakukan Hanyalah menariknya untuk mematahkan lengan Arman Namun lonceng tanda berakhirnya ronde kedua Berbunyi Hingga masuklah ke ronde ketiga Kedua fighter berada di posisi imbang satu sama Inilah ronde penentu Selama 2,5 menit Mereka beradu tinju dan tendangan secara imbang Hingga akhirnya Arman melakukan tipuan jeb Dan langsung menembakkan takedown Olivera mengantisipasinya dengan giletin Namun ini adalah giletin lemah Karena kaki Arman masih bebas Arman mencoba menindih layar Olivera menggunakan sikutnya Dan ketika Olivera berhasil lepas Arman mengambil punggung Olivera Namun di sisa 50 detik Olivera berhasil lepas Dan langsung memasukkan kuncian balasannya Olivera berhasil memasukkan dark choke Dan berusaha mengait kaki Arman Untuk mendapatkan posisi skakmat Arman berhasil keluar Namun kuncian lengan Olivera sudah dalam Arman bahkan terlihat sempat Tengkurap datar di kanvas Dan orang-orang mengira ia sudah pingsan Mark Goddard sampai harus mendekat Untuk melihat keadaan sebenarnya Olivera yang sudah percaya diri pada posisi ini Menjelurkan lidahnya Namun apadaya Lagi-lagi Waktu menjadi lawan Olivera di pertandingan ini Arman Sarukian berhasil selamat Sampai keluarlah unggahan Youtube Arman Sarukian usai pertandingan ini Dan gila Lagi-lagi Ternyata mereka sudah menyiapkan skenario Manakala sang anak konda berhasil memasukkan dark choke Dan posisi Arman yang tengkurap datar di kanvas Ternyata merupakan bagian dari defense kuncian itu Kokil Hingga tibalah pembacaan skor Satu juri memenangkan Olivera Dan dua lainnya memenangkan Arman Sehingga Arman Sarukian Menang split decision atas Olivera Seperti yang disampaikan di awal Meskipun Pak RT adalah fans berat Olivera Gue merasa ini bukanlah Robert Reese Olivera memang kalah Karena kalau pun dia menang Dengan performa barusan Gue ragu dengan rematchnya melawan Islam Olivera masih memiliki PR besar Dengan pegulat Dan kebiasaan yang nyaman di bawah Tapi Olivera sendiri mengunggah postingan Menyatakan bahwa ini bukanlah akhir Melalui Instagramnya Dia berkata Sang singa Masih lapar Di sisi lain Arman justru menjadi penantang Yang sangat menarik Untuk Islam Arman tidak takut striking Dan tidak takut juga dengan ground game Usai pertandingan ini Islamah Aceh mencuit Bersiaplah Sampai ketemu nak Dan Arman membalas See you soon boy Demikian video kali ini Siapa menurut kalian Yang pantas untuk menjadi lawan Olivera berikutnya Dan untuk Arman Apa nih prediksi kalian Ketika dia melawan Islam nanti Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax